Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai bagaimana agama menjamin kebahagiaan Disini saya Andi Arnita Amrah yang akan membahas mengenai makna kebahagiaan menurut pandangan Islam Berbicara tentang arti kebahagiaan sejati atau kebahagiaan hakiki Islam mempunyai pandangan mengenai pengertian atau arti dari kebahagiaan sejati Berdasarkan dalil dari firman Allah SWT dalam kitabullah Al-Quran dan juga dalil hadis Nabi Muhammad SAW Kebahagiaan sejati seseorang tidak bisa diukur dengan banyaknya harta atau kekayaan, status atau pangkat Dalam kemasyarakatan dan atau semua kemewahan yang dimiliki oleh seseorang Kebahagiaan yang sesungguhnya atau sejati terletak pada ketenangan hati seseorang Oleh sebab itu, untuk mencari dan kemudian mendapatkan kebahagiaan sejati adalah dengan cara Satu, selalu mengingat Allah SWT Sebagaimana dalam penjelasan firman Allah SWT tersebut bahwa Allah lah zat yang memberi, menciptakan dan menentukan kebahagiaan pada hambanya Dua, berusahalah selalu untuk memperoleh ketenangan dalam jiwa dan hati dengan bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya takwa Selanjutnya yaitu konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri seseorang hamba yang mampu menunjukkan sikap tobat Melakukan intropeksi dan koreksi diri untuk selalu berpegang pada nilai-nilai dan kebenaran Mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, islam, dan kehidupan Berikut pendapat dari beberapa ahli mengenai makna kebahagiaan Yang pertama pendapat al-alusi Menurut al-alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan Pendapat lain menyatakan bahwa kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan Yang kedua pendapat Ibnu Kayim al-Jawziyah Ibnu Kayim al-Jawziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik Sebab hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan sebagai pemilik kebahagiaan Pendapat yang ketiga yaitu menurut Imam al-Ghazali Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa bahagia terbagi dua yaitu kebahagiaan hakiki Bahagia hakiki adalah kebahagiaan uhrawi Kebahagiaan uhrawi adalah diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal Kebahagiaan uhrawi adalah kebahagiaan rohani dan abadi Yang kedua adalah kebahagiaan majazi Kebahagiaan majazi adalah kebahagiaan duniawi Kebahagiaan duniawi bisa didapat oleh orang yang beriman dan bisa didapat oleh orang yang tidak beriman Ibnu Atayillah mengatakan Allah memberikan harta kepada orang yang dicintai Allah dan kepada orang yang tidak dicintai Allah Tetapi Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintainya Usman bin Hasan al-Kaubawi mengutarakan bahwa indikator manusia yang bahagia itu adalah sumber rezekinya ada di negaranya Mempunyai keluarga yang soleh yakni istri dan anak-anak yang membanggakan dan membahagiakan Serta berada di bawah penguasa adil yang tidak Kemudian saya Andi Lufitasari yang akan membahas mengenai kunci beragama berhadap pada fitra manusia Fitra itu sesuatu yang melangkat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter atau tabiat manusia Kata fitra secara kebahasaan memang asal maknanya adalah suci Sehingga tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah Membangun argumen tentang Tauhidullah sebagai satu-satunya model peragama yang benar Tauhidullah membebaskan manusia dari tahayul, hurafat, mitos, dan bidah Tauhidullah menyempatkan manusia pada tempat yang bermartabat Tidak menambahkan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain Rasulullah bersabda La ilaha illallah adalah bentengku Barang siapa yang masuk dalam bentengku maka ia aman dari asap Al-Hadis Sekal esensi dan orikensi komitmen terhadap nilai-nilai Tauhid untuk mencapai kebahagiaan Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan agar menjadi roh kehidupan itu adalah A. Al-Amanah Al-Amanah artinya terpercaya Mengapa seseorang terpercaya dan dipercayai? Karena ia jujur Kejujuran menyebabkan seseorang dipercaya atau Al-Amin B. Al-Adalah Al-Adalah secara etnologis artinya keadilan Keadilan dalam perspektif etika Islam adalah Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban Sesuatu yang menjadi hak kita maka menjadi kewajiban bagi orang lain Sebaliknya, sesuatu yang menjadi hak orang lain maka menjadi kewajiban kita C. Al-Quriyah Kebebasan manusia dalam berkehendak dan memujudkan kehendak dengan perbuatan adalah hak asas manusia Manusia mempunyai kebebasan untuk berfikir dan menempatkan pemikirannya lewat ilmu, filsafat atau pembaharuan pemahaman terhadap agama Cukup sampai disini presentasi kini Bila ada kesalahan mohon dimakan Bila ada perasaan mohon lengkapkan Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya